Kediri Kediri merupakan salah satu daerah yang ada di Jawa Timur yang sangat berpotensi dalam bidang kesenian, pariwisata, dan kebudayaan. Banyak sekali kebudayaan Kediri yang mampu bersaing dengan kebudayaan lainnya, misalnya adalah kesenian jaranan. Jaranan merupakan salah satu seni bangsa Indonesia dan jaranan tampil sebagai seni budaya tradisional. Jaranan muncul di Kediri untuk menggambarkan boyongnya Dewi Songle Langit dari Kediri menuju wengker bantar angin. Pada saat boyongan ke wengker, Dewi Songle Langit dan Kelana Swadana diarak oleh Singo Barong. Rekan-rekan itu dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah sambil berjoget. Alat musik yang dimainkan berasal dari bambu dan besi. Untuk pengenang sayamara yang diadakan oleh Dewi Songle Langit dan pernikahannya dengan Kelana Swadana inilah, masyarakat Kediri membuat kesenian jaranan. Dalam pertunjukan tari jaranan ini, juga diiringi oleh berbagai musik gamelan seperti kenong, kendang, gong, dan lainnya. Dalam tari jaranan ini, juga terdapat seorang pawang atau yang sering disebut dengan gambu. Gambu di sini bertugas untuk melakukan ritual, berkomunikasi dengan leluhur, dan mengunduhkan penari yang kesurupan. Pada saat pertunjukan, sang gambu membacakan mantra dan memanggil roh leluhur untuk memasuki raga sang penari. Seni jaranan ini diturunkan secara turun-temurun hingga sekarang. Jaranan Jawa merupakan salah satu kesenian jaranan yang mengandung unsur magis dalam taniannya, di mana pada puncaknya penari akan mengalami kesurupan. Jawa merupakan salah satu kesenian jaranan, Alatnya ya kendang, gamelan, gamelan kenonggong nih, kepang, barungan, untuk pacaan ya made up, made up itu, untuk pacaan. Jadi bukannya ngobong dupo, penyan itu, mengundang sentan itu bukan. Untuk mengundang penonton, jadi penonton maunya enggak ingin lihat, akhirnya dipanggil sama anu itu, terus malah ingin lihat, lihat keramaian itu. Akhirnya penonton kan bisa banyak, ya lantaran dari dupa itu di awali dari mulai tampilnya pentas sejarah nandu. Dalam pertunjukannya, tari jalan ini dilakukan oleh sekelompok menari dengan pakaian prajurit dan menunggangi kuda kepang. Sambil menunggangi kuda tersebut, mereka menari dengan gerakan yang dinamis dan selaras dengan musik pengiringnya. Selain menari, mereka juga memainkan kuda kepang dengan gerakan yang variatif. Dalam pertunjukannya, tari jalan ini dilakukan oleh sekelompok menari dengan pakaian prajurit dan menunggangi kuda kepang. Sambil menunggangi kuda tersebut, mereka menari dengan gerakan yang dinamis dan selaras dengan musik pengiringnya. Selain menari, mereka juga memainkan kuda kepang dengan gerakan yang variatif. Terus maju, secara nanti terus maju. Terus maju, ya meningkat untuk merukunkan persaudaraan yang maunya itu tidak kenal, jadi menjadi kenal. Maunya pulah tingkahnya kurang baik, ya bisa menjadi baik. Maunya antargrup, dan antargrup itu bersaing, bermusuhan, akhirnya bisa bersatu. Makanya sekarang di, sudah 10 tahun, sudah dibentuk. Bentuk, Pak Anupas, singkatan pasjar, Pak Wipan Seni Jalanan, Apu Paten Kediri. Akhirnya akan bisa menjadi, lukun semuanya, bisa bersatu. Terima kasih telah menonton!